Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas, siap, semangat, jangan kelentuk Masih ingat pelajaran yang kemarin? Masih Tentang deskripsi Sekarang kita masuk ke narasi Apa tek narasi? Suara Apa? Narasi Tek narasi ini tentang apa? Cerita Jadi tek narasi aku disoap dengan cerita Di dalam cerita atau narasi ini apa saja contohnya? Pertama Cer Cerpen Kedua Novel Terus Komik Terus Satu lagi ya Pak Cerita Do Komeng Ini adalah suatu cerita berarti mengandung unsur-unsurnya apa saja? Oke Ada enam unsur ini Kamu harus tahu satu persatu Karena nanti kalau kita menganalisis suatu cerita atau dongeng atau cerpen, itu kamu bisa menempatkan satu persatu Tema itu apa? Inti cerita Tema itu adalah inti cerita Atau lagi apa? Atau lagi apa? Atau lagi apa? Ide pokok Ide pokok Siapa yang tahu maksudnya ini? Belum tahu kan? Inti cerita itu seumumlah gini Kalau saya bercerita tentang intinya cerita atau temanya sekolahan Berarti saya menceritakan tentang sekolahan ini Jadi nanti supaya tidak melebar kemana-mana Contohnya Pada hari itu Hari Senin Aku berangkat ke sekolah Mulai jam enam dari rumah Sampai di sekolah jam setengah tujuh Dimulai label Tet pelajaran Eh semua siswa masuk Apa dulu yang kita lakukan? Berdoa Dan menghindingkan cipta Serta menghormati bendera pusaka Republik Indonesia Kan begitu kan? Selanjutnya Bel yang kedua Aku mulai pelajari Mata pelajaran yang pertama Sampai yang ketiga Dan keempat yang terakhir Berarti saya ceritanya apa? Tentang apa? Di Di sekolah Di sekolah Berarti itu intinya cerita itu temanya di sekolah Paham ya? Kalau intinya tentang cinta Ya berarti Cerita itu tentang cinta ini Si A dengan si B pacaran Blah-blah-blah Seperti itu Itu sehingga kamu senengi kan? Ya Paham? Sekarang ini Sekarang toko Toko itu apa? Atau Orang yang berperan Yang berperan Orang yang berperan Dalam Suatu Cerita Ada dua Kalau yang laki namanya aktor Yang cewek namanya aktris Jadi Toko ini orang yang bercerita Yang berperan dalam cerita itu Jadi tokonya si A, si B Orang ini apa? Harus manusia? Tidak Tidak mesti Binatang bisa Kalau didongeng Tokonya siapa? Binatang Paham ya? Sekarang alur Alur apa? Siapa yang tahu? Jalan cerita Jalan cerita Tahu contohnya? Kalau kamu lihat Di sinetron Atau di televisi Setelah di shoot Gambarnya Orang itu Menjuali bubur Karena kebaikannya Banyak pelangganannya Akhirnya Shootnya ganti lagi ke sana Haji Muhyiddin Sedang Eker-ekeran sama Tamir Masjid lainnya Ini cerita ini Dengan ini digandeng Jadi ini namanya alur Jadi Rangkaian cerita Yang saling Terkait Menamakannya Alur Alur Faham ya? Alur Jalan cerita Alur ini ada tiga Alur maju Alur mundur Ini alur mundur Alur campuran Gak ada Itu S itu yang campuran itu Alur maju mundur Tahu maksudnya alur maju? Ya apa? Ya iya kalau maju Ya maju sini Dari cerita awal Sampai terakhir Itu namanya Alur maju Tapi kalau alur mundur Dibalik Flashback Dari depan Dari maju mundur lagi Cerita yang akan datang Saya akan bercerita Nanti kamu jebak Eh kamu tebak Tebak apa alur maju mundur Dulu Pak Karno Adalah Seorang yang pejuang Dia berjuang Membela negaranya Sampai dia menjadi pemimpin Pada masa itu Pak Karno SMA sudah mulai memimpin Kecilnya Pak Karno itu Orang seorang pelajar Yang terkenal Terkenal dengan kecerdasannya Dia dilahirkan Di daerah Blitar Karena orang tuanya Asli dari Sana pindah ke Surabaya Alurnya maju mundur Mundur Latar apa latar? Tempat terjadinya Tempat terjadinya Peristiwa apa ini? Peristiwa apa? Ya kejadian Cerita itu tadi Seandainya ceritanya itu Waktu itu orang itu Ketemu dengan temannya Di suatu tempat Di ruang tamu Atau di hutan Berarti Latarnya dimana? Di ruang tamu Atau di hutan Tergantung Dia Kejadiannya dimana? Latar ini ada tiga Latar tempat Latar waktu Dan Suasana Tempat sudah Sekarang tinggal waktu Waktu apa? Diwakili apa? Waktu Jam Hari Minggu Bulan Tahun Terus Suasana 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 itu Suasana Acari sedih Senang Gembira Ini suasana hati Suasana hati Pemeran tadi Ya Maksud ya Ada tempat Bagaimana Si penulis itu Memposisikan dirinya Di dalam cerita itu Contohnya begini Saya akan menulis cerita Paling tidak seorang pengarang itu Harus tahu Atau pengalaman Apa yang pernah dialami Saya menulis cerita Di sini saya Pasti ikut ke situ Kalau tokonya nanti Di buku itu Aku Itu berarti sudut pandang Orang pertama Kalau dinamakan Rina telah berjalan-jalan Dengan tono Di pinggir sungai Berarti orang Dengan nama orang lain Namanya Sudut pandang orang ketiga Cuma dua itu saja Kalau Sudut pandang Orang pertama Aku Kalau sudut pandang Orang ketiga Dia Mereka Atau nama orang Pasti pertanyaannya Pak Sudut pandang orang kedua Mana Sudut pandang orang kedua Itu diwakili Yang membaca Yang membaca cerita itu Jadi tidak Tidak perlu diceritakan Amanat Apa amanat Hei mas Apa amanat Gak ngerti Amanat Pesan yang disampaikan Oleh pengarang Apa yang diinginkan Pengarang kepada Pembaca Pendengar itu Biasanya Kalau si kanjel Pesan moral Ya kan Supaya orangku Tidak berbuat jahat Harus berbuat baik Tuh Ini sudut pandang Kita sudah masuk Ke unsur-unsur Narasi Sekarang Saya mau masuk Ke Struktur Pertama Pak Pertama Pak Orientasi Orientasi Sebuah Pengenalan tokohnya Pengenalan tokohnya Dan latarnya Dimana Pengenalan tokoh Yang kedua Komplikasi 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 Biar 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 Namanya Penyakit Ya Apa komplikasi ini Munculnya Permasalahan Contohnya Kamu kalau di rumah Nonton TV Apa Ikannya apa Apa filmnya apa Anak halit Tokohnya siapa Si A dengan si B Ini bertemu Karena dia Enggak enak badan Timbulah Permasalahan Apa Iri Karena si A tidak ditemani Dia teman dengan itu Akhirnya Menjadi Suatu Permasalahan Ini namanya Komplikasi Si A dan si B Mau bertempur Mau berselisih Itu pasti ada Permasalahan Komplikasi Masuk yang ketiga Apa Resort Resort Resolusi Resolusi apa ini Pemecahan Bagaimana yang dimaksud Pemecahan Setelah tadi Ada Komplikasi Permasalahan Akhirnya Bagaimana Permasalahan Bisa Pecah Bisa Selesai Pemecahan Akhirnya Ada Pihak Tiga Masuk Begini Kamu jangan Bertengkar Karena si A dengan si B Ini karena rasa Cemburu Atau saling kurang Percaya diri Akhirnya Damailah si A dengan si B Ini Pemasalahannya Resolusi Tadi Ini grafiknya Ini grafiknya Mulai menurun Tadi naik Dikenalkan Masalah Munja Setelah itu Resolusi Mulai menurun Terus akhirnya Yang keempat Apa Kodal Apa Kodal Salah satu Salah satu Apa Mbak Perubahan Bukan Bukan Solusi Apa Kamu Apa Perubahan Toko Tokonya Bagaimana Tulisan Akhirnya Baikan Lagi Tadinya Bersih Degang Mau Bertempur Mau Berperang Akhirnya Damai Ini Namanya Apa Tadi Kodal Atau Penyelesaian Ini Adalah Struktur Narasi Jadi Kalau kalian Mengerti Tek narasi Adalah Bacaan Yang berisi Tentang Suatu Cerita Cerita Itu Boleh Cerpen Boleh Novel Boleh Dongeng Ini Adalah Kalian Bisa Menganalisis Bagaimana Suatu Cerita Dapat Dianalisis Dari Strukturnya Sampai Ke Unsur Unsurnya Dari Sini Siapa Yang Kurang Faham Boleh Tanya Untuk Itu Kita Lanjutkan Depan Dengan Tema Dan Materi Yang Sama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh